Oke guys, kita lanjut lagi pertandingan antar Geek Fam melawan Onyx Esports Skor 1 sama di mana game kedua tadi Geek Fam mengebantai Onyx Esports ya Apakah game ketiga bisa reverse it? Atau Onyx yang memastikan kemenangan 2-1 Kalau kalah juga Onyx ini berarti Kalah ya, dua pertandingannya Sebelumnya melawan Evers Glory kalah Kalau saya naikkan ini kalah, kalah lagi Fanny Khairi keluar ya Apakah bisa sing-sing-sing-sing-sing? Kita lihat aja Oh, enak ramnya untuk dilihat ya Fanny crowd controlnya gak ada ya Cuma lapu-lapu nguntung doang Wah, enak sih Apakah akhirnya Asasin jungler akan menemukan win rate tambahan barunya Setelah kita tahu bahwa tank jungler Tetap menjadi sosok mengerikan di area hutan Kalah di gamenya kedua dengan asasin Tidak membuat Onyx kendor untuk memuktikan Asasin manceleb ya Kalah Kalah di tempat yang menerima Terlalu banyak plot twist Last chance Mampukan Hikfam The real Kingslayer Menumpangkan Onyx Atau bahkan Onyx Makin terbang lebih tinggi Happy Arena Bagaimana temukan tangannya Tidak Baloi Mati loh Belloy Hai karena mau kalah untuk temen-temen dari gikam juga rendingnya jelas Yes level kedua dua kali pasif nanti bakal rusak mengadarnya bales ini besi kemana emblem kita menggunakan Apple support sementara kiboy bermain dengan Inspire bermain dengan waktunya kondisi yang ngambil sekarang kalau kita berbicara Roger cadera masih sama terkontrol dari Onyx lumayan sih Guinevernya tapi ya kalau ngomongin soal Roger ya kalau di awal tuh susah banget sih ya untuk farming aja udah syukur harusnya apalagi untuk ngelawan balik tapi level 4 nanti mungkin akan beda lagi cerita Hai cadera agak setinggalan sedikit level boleh tertinggal sedikit ya Wuhh wuhh kalau bisa kena solo kill solo kill kan dicoba sama Kairi karena ini Gumi Fernyia muter-muter penting banget dapet itu Kairi debut peak nah season ini Tengok panik bener-bener beli banyak waktu dari sosok rei kalau cw dua kali menang dua kali kalah tiba-tiba first pick demet pick main fanny dapet tartal pertama tuh agak lain iya kan harusnya enggak itu tuh agak lain harusnya tuh tartal pertama kalo ngelawan fanny udah di musuhnya udah itu hitungan waktu tuh udah begitu iya udah udah dia ya syukur-syukur masih dapet club musuh gitu kan kalo enggak club sendiri aja udah bersyukur loh soalnya karena fanny udah pasti bakal dirusuh kan untuk di early stage yang mungkin sepertinya tadi oke dampaknya kalo kita melihat dimana kondisi yang terjadi kali kena surprise attack 4 orang di bawah jadi gara-gara wah di atas dong cewe dicari wah mati dong cewe nya wih ada yang jela oh bisa balik masih selamat uh headshot dari aboynya lupa merasa headshot lupa adera hampir wah ini udah langsung intens di awal game funny kairi yang tentunya gak kalah agresif dengan gerakan bakse shield di 90 karena dari awal kita udah sempet liat gerakan dari ray dia mengunggul secara EX plus makanya gak heran kalo seandainya adu poke damage akan selalu terjadi di sekual ini termasuk di mid lane juga panas tuh be yang penting jangan overheating berarti iya panas banget loh liat tadi di arah tengah deg banget sampe atas tinggal terlebih dahulu karena jangan sampe overheating kalo overheating mereka malah terlalu overextend rugi untuk siapapun yang mungkin memaksakan event dalam jangka waktu yang lama karena dua-duanya harus main kiting oke tapi capra kiboy oke kiboy kaninya dapet ores buff waduh waduh looknya sama-sama flicker ah gila kiboy nyelamatin nyelamatin sans teroutplay oke mundur gak sih gig gak bisa wih raynya dapet gg uh gm2 wuh gamagenya belum ada wah fanny datang ayo fanny ready tinggal dikit-dikit semua wah 1 itu wuh 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 sakit sans wis wuh katakan padaku i tuh shanseh di langsung tapi kalau misalkan dia ingin ofensif ya dia main kompos ke-2 udah pasti main Hai Rani makanya nggak heran kalau posisi ini mainnya bener-bener di bawah diambil tangan satu tuh masih ungu Cewi mati saat ini nggak bakal bisa keberadaan Mereka punya badan di depan bisa merangkut si sosok dari ini dan itu yang memperlambati itu yang memperlambati Pada dan sedangkan kita lini kondisi yang coba melihat melakukan sedikit type-in kandirah standby yang bahasa kandirah Pani datang Hai kipuai terperangkap terkenal sebagai pesan pesan Inggrisian kongsil woi kairi kairi woi kairi kairi pesan semua 1 verse 4 ada sas di belakang sakit sakit uuuuh uuuuh pilih mundur mundur di loncatin sama kiboy woi 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 MOO enjelnya mati enjela dikejar uuuu enjelnya kena4 tk enjel dapet mer 2 Ini bakal menunjukkan lighting terancar, dia bakal punya damage yang lebih pasti lagi, burst damage yang ingin diberikan walaupun tidak ada indikasi yang akan membuat necklace of blue lens. Setidaknya mungkin nanti ada di Dominance Ice-nya untuk efek Light Pain, dan si Halbert yang sesaat lagi mungkin akan selesai di tangan dari Kairi. Ini karena terambil tajir, Dago. B.O.D. Kairi, nggak heptasis atau itu? Masak B.O.D. Fanny? Ya, mungkin dia Fanny di sana. Poin kill-nya juga udah empat. Oh, dan B.O.D. Kain buat bukit sebagai omak karena di belakang yang akan dimakam. Lihat, saya akan berusaha untuk mencari P.O.D. Fanny! Masuk tidak ada sukaran pelakang. Tapi itu menitupkan, dan mereka membuat kekurangan cukup baik. Kenapa? Depan lanjutan tidak akan ada heart guard. Ya, ya, karena A-Boy yang tertangkap tadi terkena efek dari K.O.D. Fanny. Dan dia terkena solo kill, ditambah lagi flicker yang terbuang. Jadi, Boleski ini benar-benar Raysa. Ini serba salah. selamat menikmati selamat menikmati banyak keyboy berdua baru beli optasis boh, baru beli optasis wah, rey masuk, masuk dapetin mid dulu gak sih Fanny kelemangnya oh, Fanny menjar aboy mana dia Fanny mati iya aduh wih, di versi nyesal sih sakit ya lo ini sakit banget ngumpul-ngumpul coba ambil partolnya Fanny sih mereka ini kan ambil partol Fanny waduh rey malah rey yang mati astaga laksain partol malah mati dia harus setirian di rumah sana karena Kyrie dia tidak mau mendapatkan objektif lainnya dia menggorong dulu push bawah aja Kyrie nah, kemennya dapat mid harusnya wah, berharap kepada mistik dari Kyrie miskabel aja miskabel atau bahkan miskabel wih, Claudennya api mati sedikit lagi tuh hampir ini lakak Fanny 6 1 5 kill total 7 kill wah, kenangkap langsung balap bantuan dia juga datang lapu-lapu terlalu ke depan mati dengan lapunya wih, enggak oh, is dateng yang lain hmm, not proud fleeting time Angela tunjukkan kalau POT disini fleeting time tempat asis wah, masa mau dipaksain supaya bisa kiri-kanan bisa aset-ece bisa kadera bisa aboy tapi ini berani banget loh geeks takut dengan kala-kala di versi wih, Fanny kaya wauw Patrick Kyrie dan mati Ray-nya wih, gila satu versus berapa itu dari itu Fanny-nya di sebelah itu guys asasin jungler itu mengelevel sibe menang-menang besi sepuluh ribu sepuluh ribu buset membuat perbedaan makin lebih jauh lagi waduh, nolk-nya juga ada banyak kan, cari dapat lebih jauh lagi iya kan makanya dari koin kila juga sih kelihatan memang dia akan terlalu sekali tapi untuk Lord-nya kayaknya gak bisa di follow dan Geek seharusnya masih bisa tahan untuk Lord pertama kali ini bisa, kalau pertama semuanya tempat tempat saya siapa kita kamu seek 그대로 aku 3 Mereka memang ngap Dapat lagi live streaming tadi 7.000 bedanya Masalah crowd control dari Onyx lumayan tinggi dengan Guinevere ini Dari Geekdom cuma siapa Pentungan laku-laku sama skill 2 yang lain Skill 2 yang geleng Woi! 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 Dapetnya Woi! Fanny! Woi! Karya lah! Wuuuh! Komoduru mati Angelanya gak bisa mengasuh Langsung beresin di liat dari cewek Lupe Lupe masih selamat Woi cewek mati kira Kangkat Diflikerin sama Sen Selepas itu damage Triple kill Sen Triple kill Sen Aduh Endong Endong Gedeh kecara Unik Langsung dengan sangat cepat Perasaan mendapatkan Suara yang lebih terlalu Dimaskin langsung Walau ini Endong Nice try Nice try Geek Kekuatannya Dan Asasin Masih menjadi pihak Back on track Onyx is back Namun Geek Mereka sudah berusaha yang terbaik Satu Oke guys Selamat untuk Onyx Esports Yang menang di game ketiga Jadi skor 2-1 Ya guys Fanny Kyrie is back Dan Asasin Jungler is back Dan langsung menang Memutus rantai Kekarangan kepadanya Atas Evoz GG Onyx Nice try Geek Fam Oke guys Terima kasih banyak yang sudah nonton Jangan lupa bantu Like, Comment, Share, dan Subscribe Sampai jumpa di video-video saya Dadah guys Assalamualaikum Assalamualaikum